Raja Pedang, jilip 31. Sekarang pertanyaan keempat, memang aku menjadi pembesar di kota Raja. Terhadap permusuhan antara Kunlun Pai dan Hoasan Pai, aku tak dapat berbuat apa-apa karena kedudukanku sebagai perwira. Dan untuk hal ini pun aku mempunyai rahasia pribadi yang tak dapat kujelaskan sekarang maupun kelak karena rahasia itu akanku bawa mati. Nah, para orang gagah dari Hoasan Pai, aku Kwee Sin sudah menjelaskan semua. Kwa Tin Song berbisik-bisik dengan Lian Butoh Jin, kemudian dia maju dan berkata pula, suaranya nyaring jelas, Kwee Sin, kami rasa pengakuan-pengakuanmu itu cukup jujur, kecuali mengenai rahasia pribadi yang kau sembunyikan. Kami kira kau akan cukup jujur pula untuk mengakui bahwa perbuatan mula yang jadi biangkeladi semua permusuhan antara Kunlun Pai dan Hoasan Pai. Selamanya dua partai ini menjadi sahabat-sahabat baik, malah telah ada ikatan kekeluargaan antara kedua partai melalui Semoy dan Engkau. Akan tetapi, dengan tak kenal malu kau telah melakukan perhubungan gelap yang sangat hina dengan siluman betina Kim Tau Tian Li dari Engkau Lian Kau sehingga terlihat oleh Ayah Semoy dan mengakibatkan Ayah Semoy dibunuh oleh Kim Tau Tian Li. Kemudian kau bukannya insyaf, malah kau melanjutkan hubungan itu dengan pihak Engkau Lian Kau, ditambah lagi menduduki jabatan perwira di kota raja. Sekarang hendak kami tanya, bagaimana pertanggungan jawabmu terhadap semua ini? Ingat, bahwa karena perbuatanmu yang rendah itu, telah banyak jatuh korban, baik di pihak Hoasan Pai maupun dari pihak Kunlun Pai. Dan tanpa ada pertanggungan jawabmu, kiranya dua pihak akan terus turun tangan. Dengan sikap gagah Kue Esin mengangkat dada dan berkata nyaring, sejak kecil aku dididik oleh Kunlun Pai untuk menjadi seorang laki-laki yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, sampai di sini suaranya menggetar terharu dan dia mengerling ke arah Pek dan Sian Su yang duduk tak bergerak seperti patung. Sudah tentu saja aku mengakui semua kesalahanku, yaitu bahwa karena hubunganku dengan Kim Tau Tian Li maka terjadi keributan dan permusuhan antara Kunlun Pai dan Hoasan Pai. Para orang gagah Hoasan Pai, aku Kue Esin mengaku berdosa dan terserah hukuman apa yang hendak kalian jatuhkan kepadaku. Kembali Kua Tin Siong berbisik-bisik dengan gurunya, kemudian dia menerima sebatang pedang dari tangan Lian Buto Jin, pedang pusaka Hoasan Pai. Dengan tenang dan suara tegas Kua Tin Siong berkata, kesalahanmu terhadap Hoasan Pai menimbulkan banyak korban nyawa anak murid Hoasan Pai, karena itu seperti keharusan hukum Kang Ong, hutang nyawa bayar nyawa. Kue Esin, mengingat akan hubungan antara Kunlun Pai dan Hoasan Pai, suhu memberi keringanan kepadamu dan mempersilahkan kau menjatuhkan hukuman bayar hutang nyawa dengan tanganmu sendiri. Kue Esin memandang ke arah pedang itu, lalu menerimanya dan tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut di depan Pek dan Sian Su. Suhu, perkenankanlah Teocu mohon kemurahan hati suhu untuk terakhir kali. Teocu yang banyak berdosa terhadap suhu, mohon supaya suhu yang menjalankan hukuman ini sebagai penebus dosa Teocu. Wajah Pek dan Sian Su agak pucat. Sebetulnya dilubuk hatinya, kakek ini amat sayang kepada Kue Esin, akan tetapi karena kenyataannya membuktikan bahwa Kue Esin telah melakukan penyelelengan, dia pun tak dapat berbuat apa-apa kecuali menyesal. Kau bukan muridku lagi, aku tidak berhak mencampuri urusan hukuman. Mendengar ini, Kue Esin bangkit berdiri dengan air matah berlinang, lalu berkata perlahan, Kue Esin memang sudah terlalu berdosa, patut mengakhiri hidupnya. Pedang berkelebat ke arah leharnya. Kue Eng Hyong jerit melengking ini terdengar dibarungi oleh berkelebatnya bayangan kuning yang ternyata adalah seorang gadis cantik berbaju kuning. Akan tetapi terlambat datangnya, pedang di tangan Kue Esin sudah membabat leharnya. Jeritan tadi hanya mengagetkan Kue Esin sehingga gerakan pedangnya agak tertahan dan batang lehernya tidak putus. Akan tetapi luka di lehernya cukup hebat, membuat dia roboh terguling bermandi darah. Gadis itu menangis dan menubruknya, memeluk dan mengangkat tubuh bagian atas yang di pangkunya. Kue Eng Hyong, kau, kau, ah, mengapa kau mau menuruti kemauan orang-orang yang mau enak sendiri? Kue Eng Hyong, kau dengarkan aku, kau dengar aku, aku Ligio, aku cinta padamu, ah, jangan kau tinggalkan aku. Nona baju kuning ini bukan lain adalah Ligio yang sudah kita kenal suka menyamar sebagai Nyonya Leong, mendekat kepala yang berlumuran darah itu sambil menangis. Dia kemudian kelihatan beringas dan marah, diletakkan kembali Kue Esin ke atas tanah lalu dia meloncat berdiri menghadapi orang-orang Kunlun Pai dan Hoa San Pai yang bengong menyaksikan itu semua. Kalian orang-orang kejam. Kalian orang-orang buta tak mengenal orang. Kalianlah yang memaksa Kue Eng Hyong membunuh diri. Lim Sian Hwa makin sakit hatinya melihat betapa sekarang, selain Kim Tau Tian Li, ada lagi seorang gadis cantik yang mencinta Kue Esin dan datang-datang memaki-maki, maka ia pun membentak, siluman dari mana datang-datang hendak mencampuri urusan kami lah melangkah maju dan mencabut pedangnya. Ligio dengan matel berapi memandang Sian Hwa. Hem, kau tentulah kiameng culim Sian Hwa yang dulu menjadi tunangan Kue Eng Hyong, bukan? Orang yang mabuk akan dendam, yang memikirkan diri sendiri, yang sempit pandangan. Orang seperti kau ini mana patut disandingkan Kue Eng Hyong yang gagah perkasa? Cih, asal buka mulut saja, Sian Hwa balas memaki. Dia begitu ina untuk berhubungan dengan ketuan kalian kau, dan merendahkan diri dengan menjadi kaki tangan penjajah, menjadi pengkhianat bangsa. Dan kau masih memuji-mujinya. Kiranya kau pun tidak akan jauh sifatnya dengan orang-orang macam dia dan Kim Tau Tian Li. Bodoh! Goblok orang-orang macam kalian Li Giyok memaki, air matanya bercucuran. Ah, buta kalian! Dia ini adalah Sian Hiyong. Tiba-tiba Pek Gan Sian Su yang merasa curiga akan semua adegan itu, bertanya. Siapa itu Sian Hiyong, pendekar keempat? Nonali, eh, haha, Siok Moi, aku? Mendengar suara ini Li Giyok tidak pedulikan semua orang dan cepat berlutut. Koma kau hati-hatilah, mereka sudah tahu, sudah mulai mencurigai. Kita sudah, mereka ketahui, awas, lekas peringatkan dia. Siapa Li Giyok bertanya, suaranya tergetar, air matanya mengucur deras. Jing Hiyong. Siapa dia? Siapa Jing Hiyong? Lekas kau katakan, sampai sekarang aku sendiri belum tahu siapa Jing Hiyong. Lekas katakan. Dia, 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 ah, Kwee Sin tak dapat melanjutkan kata-katanya karena sudah kehilangan nyawanya. Li Giyok memeluk dan menangis terseduh-seduh, tak peduli bahwa darah dari leher Kwee Sin membasai muka dan pakaiannya. Semua orang terharu juga melihat kejadian ini dan tanpa terasa mati Sian Hwa juga menjadi basah. Pek dan Sian Su tidak tega hatinya. Lin Kwee, kau rawatlah baik-baik jenazah Kwee Sin. Biarpun dia bukan muridku lagi tapi, Lin Kwee yang pada dasarnya berwatak penuh lasasi dan dia memang suka kepada Kwee Sin, segera melangkah maju hendak mengangkat jenazah Kwee Sin. Akan tetapi Li Giyok membentak. Jangan sentuh dia. Dia lalu bangkit berdiri, dadanya turun naik, napasnya memburu, matanya berkilat-kilat. Wajahnya pucat dan menjadi mengerikan karena berlepotan darah Kwee Sin. Kalian tidak berharga untuk menyentuhnya. Kalian ini pengecut-pengecut tak tahu malu. Bermata dua tapi buta tak melihat, tidak dapat membedakan mana yang palsu, mana yang tulen, tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kalian tidak tahu siapa dia yang kalian paksa bunuh diri ini. Dia adalah orang kedua di Kota Raja yang memimpin para pejuang melakukan gerakan di bawah tanah. Dia ini adalah orang kepercayaan Ciu Tai Hiap. Kalian tahu mengapa dia melakukan hubungan dengan Kim Tau Tian Li? Hal itu disengaja, karena merupakan rencana dari atasan. Kalau tidak mendekati Kim Tau Tian Li, mana dia bisa memasuki Kota Raja, mendapat kepercayaan orang-orang yang berkuasa di Kota Raja? Dia sengaja mengorbankan perasaannya, sengaja menghubungi Kim Tau Tian Li sehingga para pembesar di Kota Raja percaya kepadanya, sehingga dengan aman dan mudah dia dapat mengorek rahasia-rahasia ketentaraan dan bisa membantu dan memberi petunjuk kepada saudara-saudara seperjuangan yang bergerak di luar Kota Raja. Jasanya untuk perjuangan sudah banyak sekali, dia seorang patriot sejati yang tidak segan-segan mengorbankan perasaan, mengorbankan kekasih, mengorbankan segalanya untuk tanah air dan bangsa. Dan kalian ini, orang-orang yang hanya ingat akan kepentingan diri sendiri, tidak peduli akan perjuangan bangsa, malah ribut saling gontok-gontokkan antara saudara sendiri, orang-orang macam kalian ini sekarang memaksa dia membunuh diri. Celaka, celaka, semoga Tian mengutuk kalian semua. Li Giok menangis lagi dan semua orang yang berada di situ terpaku dengan muka pucat dan sinar macu bingung. Tidak terkecuali Pek dan Sian Su dan Lian Bu Tojin yang saling pandang dengan muka pucat dan sedih. Mereka masih ragu-ragu akan kebenaran semua keterangan nona yang tidak mereka kenal itu. Keterangan ini aneh luar biasa, terlalu asing sehingga kelihatan agak mustahil. Kue E. Sin menjadi pemimpin pejuang di Kota Raja, dan semua kelakuannya yang dipandang rendah itu adalah siasat untuk perjuangan. Akan tetapi keterangan mereka itu lenyap seketika setelah terjadi hal berikutnya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan-teriakan, tangkap pemerontak. Tangkap matu-matu pemerontak dan serta merta muncullah rombongan pasukan tentara pemerintah yang bersenjata lengkap, jumlahnya 100 orang lebih. Bukan main kaget hati Pek dan Sian Su dan Lian Bu Tojin ketika melihat bahwa di antara pasukan itu terdapat seorang wanita cantik berusia 40 tahun lebih, membawa sapu tangan sutra beraneka warna dan seorang kakek berbaju kuning. Betapa tidak akan kaget hati mereka karena wanita yang sebenarnya sudah berusia 60 tahun itu adalah Hek Hwe Aku Ibo, sedangkan kakek itu adalah tokoh utara yang paling terkenal, yaitu Siawong Kwe I. Si Raja Setan Cilik, guru dari Giam Kin Pemuda Pemelihara Ular. Pemuda itu sendiri juga tampak tersenyum-senyum, matanya liar menyambar-nyambar ke arah Kuahang dan Tiobwe. Di sampingnya terlihat pula seorang wanita cantik yang bersikap genit, berpakaian indah dan pesolek. Kim Tau Tian Li Begitu melihat tubuh Kwe I Sin yang menggeletak mandi darah di atas tanah, Kim Tau Tian Li melompat mendekati. Tadinya orang mengira bahwa dia tentu akan menangis menggerung-gerung menyedih kematian kekasihnya itu. Akan tetapi siapa kira, setelah melihat bahwa Kwe I Sin betul-betul sudah mati, ia lalu meludah ke arah tubuh itu sambil berkata, Cih, keparat keji. Bertahun-tahun kau menipuku, ku sangka betul-betul setia, kiranya kau pemimpin metu-metu anjing pemberontak kakinya diangkat, kemudian dia menendang muka mayat itu. Kim Tau Tian Li siluman betina, jangan kau ina di Ali Giyok marah sekali. Dia lalu melompat dan memukul kepala ketuan kolian kau itu. Kim Tau Tian Li menangkis. Plak dua lengan halus bertemu dan keduanya terhuyung mundur. Diam-diam Kim Tau Tian Li kaget, sama sekali tak menyangka bahwa Nona yang biasa menjadi pembantu Pangeran So Kian Bi ini ternyata memiliki kepandayan yang tinggi juga. Pantas ia menjadi pemimpin matu-matu seperti yang disangka oleh Pangeran So Kian Bi, pikirnya. Hem, kau inikah yang selama ini diam-diam menjadi Jing Hyong Eja Kim Tau Tian Li dengan suara dingin. Li Giyok nampak terkejut sekali. Apa kau bilang bah, bagaimana kau bisa tahu tentang Jing Hyong? Hai 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 hai, matu-matu hina. Kami sudah tahu bahwa kue esin si keparat itu adalah si Ing Hyong, dan kau adalah Jing Hyong? Kalian memimpin matu-matu pemberontak di kota raja. Tiba-tiba Li Giyok tertawa girang sekali. Bagus, bagus. Jadikah sudah tahu sekarang? Memang betul, Kim Tau Tian Li, kue Eeng Hyong adalah pemimpin matu-matu pejuang yang memang bernama si Ing Hyong. Jadi selama ini dia bekerja untuk kepentingan para pejuang. Pembesar-pembesar di kota raja telah dipermainkan termasuk kau. Kau kira dia betul-betul cinta kepada siluman macamu? Cih, tak tahu malu. Dan aku, aku memang Jing Hyong. Nah, kau mau apa? Bukan main marahnya Kim Tau Tian Li mendengar ejekan-ejekan ini. Dengan gerak matu cerdik Kim Tau Tian Li memandang kepada pihak Hoa San Pai dan Kun Lun Pai. Cui sekalian dari Hoa San Pai serta Kun Lun Pai, wanita ini adalah seorang pemimpin pemberontak, terpaksa aku dan teman-teman hendak menangkapnya hidup-hidup untuk ku bawa ke kota raja. Akan tetapi sementara itu Lim Sian Hwa sudah tak dapat menahan kemarahannya lagi. Inilah Kim Tau Tian Li, perempuan yang bukan saja merenggut nyawa ayahnya, akan tetapi bahkan yang merampas tunangannya pula. Sekarang mendengar wanita ini hendak membujuk gurunya dan Pek Gan Sian Su, ia lantas menerjang dan memaki. Siluman keji, kau telah membunuh ayahku. Rasakan pembalasanku. Pedangnya segera berkelebat menusuk. Kim Tau Tian Li tertawa dan mengelak, cepat mengeluarkan golok dan membalas serangan Sian Hwa. Sementara itu, Pek Gan Sian Su dan Lian Bu To Jin terbangun semangat mereka setelah mendengar dan melihat sendiri kenyataan bahwa Kwe E Sin betul-betul seorang pemimpin pejuang, ditambah pula oleh sikap Li Giok yang gagah perkasa dan patriotik. Dua orang kakek ini begitu bertukar pandang sudah mengambil keputusan yang sama, yaitu akan membela Li Giok demi penghargaan mereka terhadap perjuangan Kwe E Sin. Sekarang melihat bahwa Sian Hwa telah bertempur melawan Kim Tau Tian Li dan hal ini tak mungkin mereka hentikan atau cegah mengingat bahwa Sian Hwa tentu akan nekat membalas dendam, melihat pula bahwa bentrokan antara mereka dan pihak pemerintah sudah tidak dapat dicegah lagi, lalu keduanya melangkah maju, siap menghadapi segala kemungkinan. Tio Ki dan Kwe E Lock juga meloncat maju membantu bibi guru mereka. Si Luman Go Lian Kau, Kau lah pembunuh ayah kami teriak mereka sambil menerjang maju. Kim Tau Tian Li masih tertawa-tawa dan menghadapi tiga orang itu dengan mainkan goloknya. Lian Bu Tau Tiang, apakah kau membiarkan saja anak-anak muridmu memberontak? Hek Hwe Akwi Bo meloncat maju kehadapan Ketua Hoa San Pai. Loncatannya luar biasa sekali, kedua kakinya seperti tidak bergerak tapi tahu-tahu tubuhnya sudah berkelebat ke depan Kakek Hoa San Pai itu. Semua orang yang melihat ini menjadi kagum dan juga kedar. Akan tetapi Lian Bu Tau Jin dengan sikapnya yang kering dan pedang pusaka yang tadi dipergunakan Kwe E Sin membunuh diri di tangan kanannya, memandang nenek yang kelihatannya muda itu sambil berkata, Hek Hwe Akwi Bo, enak saja kau memutar balikan fakta. Adalah kau yang membiarkan muridmu Kim Tau Tian Li itu untuk melakukan perbuatan fitnah dan mengadu domba antara Kun Lun Pai dan Hoa San Pai, membiarkan muridmu membunuh anak-anak murid Hoa San Pai dan malahkah selalu membantunya. Sekarang kau datang kemari pura-pura menjelak kepada Pintro. Heh, meskipun kau lihai, akan tetapi kejahatanmu pasti tak akan membawa kau kepada kebahagiaan dan keselamatan. Hai hai hai, Tau Subau. Kaulah yang akan mampus, masih banyak tingkah lagi. Dengan mengeluarkan suara melengking aneh, Hek Hwe Akwi Bo menggerakan tangan. Tau-tau sebatang pedang telah berada di tangannya dan cepat ia menyerang Ketua Hoa San Pai itu. Lian Bu Tau Jin maklum akan kelihayan wanita ini, maka dia tidak berani merayal, cepat-cepat menangkis dan balas menyerang. Seperti juga pada saat Ketua Hoa San Pai ini mengejar Hek Hwe Akwi Bo ketika nenek ini menculik Wee Sin, Sekarang Lian Bu Tau Jin mendapat kenyataan bahwa ilmu pedang yang dimiliki nenek ini hebat bukan main, kelihatan tidak mengandung tenaga besar akan tetapi hawa pedangnya dingin dan cepat. Inilah ilmu pedang Im Sin Kiam yang dipelajari nenek ini dari kitab yang ia rampas atau curi dari Fo Ati. Biarpun Lian Bu Tau Jin sudah mengeluarkan seluruh ilmu pedangnya, namun tetap saja semua kekuatan ilmu pedang Hoa San Kiam Sud seakan akan ditelan oleh hawa dingin ilmu pedang Hek Hwe Akwi Bo. Betapapun juga, Lian Bu Tau Jin adalah seorang pendeta yang mengutamakan kehidupan suci serta bersih, maka daya tahan di dalam tubuhnya amat kuat dan tidak mudah bagi hak Hwe Akwi Bo untuk merobohkannya secara cepat. Hehehe, nona-nona manis, mari kita main-main sebentar Giam Kim ternyata sudah melompat maju dan dengan sikap ceriwi sekali pemuda ini mengulur kedua tangannya untuk menangkap Kwa Haun dan Tio Bu Wee. Dua orang gadis ini membentak dan memaki, sambil mengelak dan mencabut pedang lalu dengan gemas mereka mengeroyok Giam Kim. Sementara itu, semenjak tadi Bun Lim Kwe memandang ke arah Giam Kim, maka ketika mendengar Kwa Haun dan Tio Bu Wee memaki-maki dan menyebut nama pemuda muka pucat itu, darahnya segera naik. Jadi inikah orang yang bernama Giam Kim, yang secara pengecu pernah menyerang dan merobohkannya ketika dia bertempur melawan Tio Eng Daul itu? Hampir saja nyawanya melayang karena pemuda muka pucat yang jahat itu. Suhu, dialah orangnya yang hampir saja menewaskan Teo Chu dengan serangannya yang amat curang. Teo Chu hendak membalas bisiknya kepada Pek Gan Sian Su. Ketua Kun Lun Pai ini mengangguk, berkata perlahan. Sudah sepatutnya sekarang kita membantu Hoa San Pai menghadapi orang-orang jahat itu. Dengan girang Bun Lim Kwe mencabut pedangnya dan menerjang Giam Kim yang sedang melayani dua orang gadis Hoa San Pai dengan enak sambil menggoda mereka dengan omongan kasar dan kotor itu. Nona berdua harap mundur, biarkan aku memberi hajaran kepada manusia bermulut kotor ini bentak Bun Lim Kwe sambil memutar pedangnya. Akan tetapi karena amat marah kepada Giam Kim, Kua Hong dan Teo Bwe mana mau meninggalkannya. Dengan begitu Giam Kim segera terkepung dan dikeroyok tiga orang. Giam Kim sibuk sekali. Biarpun dia amat lihai namun dikeroyok oleh tiga orang ini, apalagi ilmu silat Bun Lim Kwe memang hebat. Segera dia terdesak dan sibuk menangkis ke sana kemari. Hem, curang, curang. Kulihat ilmu pedang Kun Lun Pai ikut membela Hoa San Pai suara ini keluar dari mulut Sia Wong Kwe yang sudah melangkah maju hendak menolong muridnya. Akan tetapi tiba-tiba ada bayangan putih berkelebat dan Pek Gan Sian Su sudah berdiri di depannya dengan pedang pusaka Kun Lun Pai di tangan. Perlahan dulu, Sia Wong Kwe. Biarkan saja bocah sama bocah, tua bangka seperti kau lawannya juga tua bangka seperti aku. Sia Wong Kwe membelalakan matanya dan tertawa. Hahaha, sejak kapan Kun Lun Pai menjadi pembantu para pemberontak? Sejak orang-orang seperti engkau membantu penjajah menindas rakyat, jawab Ketua Kun Lun Pai tenang. Oho, Pek Gan Sian Su, artinya kau menantang Sia Wong Kwe. Pinto tidak menantang siapapun juga. Akan tetapi, Sia Wong Kwe, semenjak dulu Pinto sudah mengenal nama Sia Wong Kwe sebagai seorang aneh yang tidak suka melanggar kepantasan, seorang tokoh utama di utara yang tak berferlepotan lumpur kejahatan. Kiranya sekarang kau terseret ke dalam perangkap penjajah, bahkan kau membiarkan muridmu berlaku keji dan jahat tanpa menghukumnya. Muridmu secara curang pernah berusaha membunuh muridku, sekarang kau hendak membantunya pula. Mana Pinto dapat diamkan saja? Bagus, Pek Gan Sian Su, di antara kita terdapat perbedaan paham, kau sebagai antek pemberontak dan aku sebagai antek pemerintah. Mari, mari, kita bermain-main sebentar, sudah lama tanganku gatal-gatal untuk merasai lihainya pedang Kun Lun Pai. Dua orang ini segera bergerak dan bertandinglah keduanya. Pedang Pek Gan Sian Su tak usah disangsikan lagi amat hebat gerakannya, kuat dan meski digerakan secara lambat, namun sinar pedangnya saja cukup untuk merobohkan lawan yang kuat. Pada lain pihak, Siang Wong KWI adalah seorang tokoh paling lihai dari utara. Ilmu silatnya aneh, berhenti ilmu tangkap yang menjadi dasar ilmu bulat Mongol, sekarang dia mainkan dengan kedua ujung tangan bajunya yang panjang sehingga bila dipandang sekelebatan tampaknya seolah-olah Siang Wong KWI memainkan sepasang pedang. Jangan dipandang rendah sepasang ujung lengan baju ini. Walaupun terbuat dari kain lemas biasa, namun mengandung tenaga iwakang yang hebat, kuat untuk menangkis pedang. Kadang-kadang lemas mengancam lawan dengan jeratan maut, kadang-kadang kaku seperti pedang baja atau seperti toya besi. Kim Tau Tian Li yang melihat betapa kedua pihak sudah saling gempur segera bersuit keras dan pasukan pemerintah itu sambil berteriak-teriak hiruk pikuk sering tak bergerak menyerbu ke atas. Para Tosu Hoa San Pai yang melihat hal ini tanpa menanti perintah lagi segera memapaki dan terjadilah perang kecil yang cukup hebat di puncak Hoa San Pai itu. Akan tetapi ternyata keadaan amat tidak menguntungkan pihak Hoa San Pai. Jumlah pasukan pemerintah tidak saja lebih besar, juga mereka ini memang pasukan pilihan yang sengaja dikirim oleh pengeran Soe Kian Bi, pasukan yang terbentuk dari serdadu-serdadu yang kosan dan ahli golok, lebih terkenal disebut barisan golok maut. Sebentar saja belasan orang Tosu Hoa San Pai roboh terbacok golok dan keadaannya amat terdesak. Keadaan pertempuran yang dihadapi para jago Hoa San Pai dan Kun Lun Pai itu juga amat buruk. Menghadapi Sian Hwa yang dibantu dua orang murid keponakannya, Tio Ki dan Kui Lok, Ketua Ngolian Kau, Kim Tau Tian Ii ternyata jauh lebih lihai. Permainan goloknya biarpun lihai dan aneh, masih belum mampu menindih ilmu pedang tiga orang murid Hoa San Pai ini. Akan tetapi sekarang Kim Tau Tian Ii sudah mengeluarkan selendang merahnya yang mengandung hawa beracun, dan pada saat yang amat tak terduga-duga ia mengebutkan selendang merah itu. Bau harum semerbak menyambar. Tio Ki dan Kui Lok yang masih kurang pengalaman, kurang cepat menghindar dan robohlah mereka bergulingan dalam keadaan pingsan. Lim Sian Hwa yang menjadi marah sekali lalu mempergunakan kesempatan itu. Selagi Kim Tau Tian Ii tertawa-tawa kegirangan dan memerintahkan beberapa serdadu untuk menawan dua orang pemuda ini, setelah tadi berhasil menggulingkan tubuh menghindar dari hawa beracun, dia cepat melompat tinggi kemudian dari atas ia menggunakan gerak tipu Willi Long Jip Hai, naga terbang memasuki lautan, dan pedangnya bergerak cepat menyerang lawannya. Tidak percuma nona ini dijuluki Kia Meng Chu, bayangan pedang, gerakannya cepat sekali, sehingga bayangan tubuhnya dan sinar pedang menjadi satu. Kim Tau Tian Li kaget bukan main, cepat menangkis dengan golok sambil miringkan tubuh berusaha menyelamatkan dirinya. Akan tetapi tetap saja ujung pedang Sian Hwa secara kilat sudah menyerempet pundaknya sehingga baju pada bagian pundak terbabat robek berikut kulitnya yang putih halus dan darah bercucuran keluar. Keparat, rasakan pembalasanku Kim Tau Tian Li berseru keras. Dia cepat-cepat memberi bubuk obat pada pundaknya yang terluka, kemudian dengan kemarahan yang meluap-luap ia menerjang Lim Sian Hwa dengan nafsu membunuh. Sian Hwa memutar pedang mempertahankan diri, namun maklum bahwa ia kalah tenaga dan bingung menghadapi ilmu golok yang aneh dan ganas itu. Betapapun juga, dengan mengertakan giginya nona pendekar ini melakukan perlawanan nekat. Hatinya gelisah sekali melihat betapa dua orang murid keponakannya, Tio Ki dan Kui Lok, sudah menjadi orang-orang tawanan, diikat kaki tangan mereka dan dibawa mundur oleh beberapa orang serdadu musuh. Kuat Tinsyong juga sudah melihat betapa dua orang murid keponakannya ini tertawan. Akan tetapi dia pun hanya dapat bergelisah saja karena semenjak pertempuran hebat itu dimulai, Hoa Sanit Kiam Kuat Tinsyong ini sudah menerjang maju dan dikeroyok oleh lima orang perwira pasukan musuh secara berganti-ganti. Sudah banyak lawan roboh oleh pedangnya yang liai, akan tetapi dikeroyok begitu banyak lawan tangguh, dia menjadi terdesak juga dan tidak berdaya menolong dua orang keponakan yang tertawan itu. Kini melihat betapa semuanya didesak hebat oleh Kim Tau Tian Li yang ganas, dia berkhawatir sekali. Sambil berseru keras pedangnya diputar seperti ombak menggelora sehingga dua orang pengeroyoknya roboh dan yang lain terpaksa mundur dengan gentar. Kesempatan ini digunakan oleh Kuat Tinsyong untuk melompat dan menerjang Kim Tau Tian Li. Sumoy, jangan khawatir, mari kita bunuh siluman betina ini serunya dan pedangnya yang masih berlepotan darah itu menerjang kuat. Hai hai hai, seorang sumoy dan suhengnya yang tak bermalu sambil menangkis Kim Tau Tian Li mencertawakan mereka. Di luar mengaku sebagai sumoy dan suheng, di mulut memaki-maki kue esin yang serong, tetapi ini bagaimana? Hai 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 hai, tak bermalu, muka tebal. Siapa tidak tahu bahwa kalian sudah bertahun-tahun men gila. Di depan guru bersikap alim, katanya saudara seperguruan, tapi di belakang guru, hai hai hai, hanya kamar kosong menjadi saksi percintaan kotor sumoy dan suheng. Kata-kata yang dikeluarkan Kim Tau Tian Li ini keras dan nyaring sehingga terdengar oleh semua orang di situ. Wajah Kuat Tinsyong dan Lim Sian Hwa menjadi pucat saking marah mereka. Lim Sian Hwa hampir saja pingsan saking marahnya sehingga gerakan pedangnya malah menjadi lambat dan akhirnya ia terhuyung-huyung dan roboh pingsan. Kuat Tinsyong mementak, siluman betina, mampuslah. Pedangnya langsung menyambar, akan tetapi dengan enak Kim Tau Tian Li dapat pula menangkisnya. Hahaha, malukan. Kalian saling cinta, siapa tidak tahu akan hal ini. Hai ik i. Lian Bu Tojin, kau to su tua bangka sudah buta, tidak tahu di belakangmu dua orang muridmu main gila tapi ia terpaksa menghentikan kata-katanya karena serangan hebat yang dilakukan Kuat Tinsyong. Ucapan Kim Tau Tian Li yang nyaring ini hebat akibatnya. Lian Bu Tojin yang ketika itu sedang bertanding mati-matian melawan Hek Hawe Aku Ibo, seketika tergetar tubuhnya dan pada saat dia menengok ke arah Kuat Tinsyong, dia kurang keras menangkis serangan kebutan sapu tangan sutra yang digerakan oleh Hek Hawe Aku Ibo. Plak! Ujung sapu tangan menghantam dadanya dan Lian Bu Tojin terhuyung mundur dengan muka pucat. Akan tetapi sambil menahan nafas kakek ini masih dapat terus melompat ke dekat Kim Tau Tian Li yang masih mendesak Kuat Tinsyong dengan golok dan dengan mulut yang melontarkan kata-kata menghina tentang dia dan semuanya. Lian Bu Tojin cepat menggerakkan tangan kirinya memukul ke depan. Kim Tau Tian Li berusaha mengelak, namun terlambat. Duk! Punggung Kim Tau Tian Li kena digempur hingga tubuhnya mencelat terguling-guling dan roboh tak bergerak. Darah merah mengalir dari mulut perempuan ini. Lian Bu Tojin dengan mat mendelik menghadapi Kuat Tinsyong. Tinsyong, betulkah kau, kau, betulkah apa yang diucapkan siluman tadi? Betul kau, kau mencinta Sian Hwa Tanyanya, suaranya yang biasanya lemah-lembut itu sekarang kaku parau sebab kemarahannya sudah memuncak. Selama hidupnya Kuat Tinsyong tak pernah berbohong kepada Suhunya. Dengan kepala tunduknya menjawab, Teocu memang cinta kepada Sumoy, Suhu. Akan tetapi cinta yang bersih, tidak seperti yang dimaksud oleh siluman itu. Tiba-tiba terdengar suara ketawa mengejek. Hahaha, cinta kasih antara laki-laki gagah dan perempuan cantik, mana bisa bersih-bersihan? Hahaha, pintar juga Kuat Tinsyong. Daripada sumoynya tidak laku menjadi perawan tua. Hahaha, Duda dan perawan tua, sudah cocok bukan main hebatnya penghinaan ini yang keluar dari mulut Giam Kin. Beluk. Dalam kemarahannya, Bun Lim Kwi menggunakan kesempatan saat Giam Kin memecah perhatiannya untuk melontarkan penghinaan ini. Dia berhasil memukul pundak Giam Kin dengan tangan kirinya. Inilah pukulan pelek Giu dan andai kata orang lain yang terpukul pasti akan roboh binasa. Akan tetapi Giam Kin adalah orang yang sudah mempunyai kepandayan tinggi. Pukulan ini benar merobohkannya, akan tetapi sambil roboh dia sempat menyambitkan segenggang jarum-jarum halus ke arah Bun Lim Kwi. Jago muda Kun Lun Pai ini dahulu ketika bertempur melawan Tio yang pernah roboh dan hampir tewas oleh jarum-jarum berbisa ini. Maka dengan kaget dia melompat jauh untuk menghindar sambil berseru kepada Tio Bwe dan Kua Hong. Jiwili Hiap, awas. Baiknya jarum-jarum itu memang tidak disambitkan ke arah dua orang nona yang ikut mengeroyok Giam Kin ini, maka mereka tak terancam oleh senjata rahasia yang jahat itu. Sementara itu, Kua Hong yang juga mendengar ucapan-ucapan ke Ji Kim Tau Tian Li tadi, sekarang berdiri dengan muka pucat dan memandang ke arah ayahnya yang ditegur oleh Lian Bu To Jin dan ke arah bibir gurunya yang masih rebah pingsan. Adapun Lian Bu To Jin ketika mendengar pengakuan dari Kua Tin Song dan kemudian mendengar ucapan Giam Kin, tubuhnya menjadi limbung. Kua Aak. Dari mulutnya tersembur darah segar. Inilah akibat pukulan selendang sutrahek Hwa Kui Bo tadi. Kemudian orang tua ini menggerakkan pedang pusaka Hoa San Pai yang lalu dibacokan ke arah tubuh Lim Sian Hwa yang menggeletak di atas tanah. Suhu. Ampunkan semua. Kuatin Song menubruk maju, menghalangi tubuh semua-nya. Lian Bu To Jin kaget dan menahan pedangnya, akan tetapi karena dia sudah terluka gerakannya kurang kuat dan pedang itu tetap masih membacok ke arah leher muridnya yang tertua. Terpaksa Kuatin Song menangkis dengan tangan kirinya. Krak. Pedang pusaka Hoa San Pai yang amat tajam dan ampuh itu tanpa ampun lagi membabat putus lengan kiri Kuatin Song sebatas pergelangan tangan. Kuatin Song masih terus berjongkok, memondong tubuh Lim Sian Hwa dengan tangan kanannya. Dia berdiri lalu berjalan pergi terhuyung-huyung dengan langkah mimbung, tapi cepat sekali dia sudah lari turun gunung. Ayah Kuah Hang menjeret dan hendak mengejar, akan tetapi tiba-tiba dia pun roboh terguling. Ternyata dalam keadaan kacau itu, selagi semua orang mencurahkan perhatian ke arah peristiwa itu, Giam Kin sudah meloncat maju dan menotoknya roboh. Kejadian ini seperti menjadi tanda bahwa pertempuran dimulai lagi. Bunurin Kwei menggerakkan pedang menyerang Giam Kin, dibantu Tio Buwe dan kembali mereka bertempur. Beraninya kau melukai muridku Hek Hawe Akwi Bo yang tadi maju menolong Kim Tau Tian Li yang terluka oleh pukulan Lian Bu Tojin, sekarang melayang maju menyerang ketua Hoa San Pai itu. Akan tetapi Lian Bu Tojin sudah menderita luka batin yang amat hebat, sekarang kakek ini malah duduk bersilah dan meramkan matanya. Agaknya kakek Hoa San Pai ini sudah menderita kesedihan terlalu besar karena persoalan murid-muridnya sehingga sekarang dia sengaja menanti pukulan maut lawannya tanpa mau membela diri. Pada saat itu, terdengar sorak-sorak gemuruh di sekeliling tempat pertempuran. Tiba-tiba muncullah ratusan orang gagah perkasa yang dipimpin oleh seorang tinggi besar. Semua orang menjadi kaget sekali bahkan Hek Hawe Akwi Bo sendiri sampai menahan pukulannya. Akan tetapi setelah menengok dan melihat bahwa yang datang adalah orang-orang yang biasanya disebut pejuang atau yang oleh pemerintah dianggap pemberontak, Hek Hawe Akwi Bo mengeluarkan dengus menghina dan ia melanjutkan pukulannya. Lian Bu Tojin, bersiaplah untuk mampus. Pedangnya menusuk ke arah dada sedangkan ujung selendang sutera menotok ke arah ubun-ubun kepala Lian Bu Tojin. Dua serangan mematikan yang agaknya akan segera menamatkan nyawa ketua Hoa San Pai. Akan tetapi pada saat itu tampak dua sinar hitam menyambar. Peranggap pedang di tangan Hek Hawe Akwi Bo terpukul ke samping sedangkan sinar hitam kedua telah menyambar ke arah siku kirinya, membuat tangan kirinya menjadi lemas dan hawa iwakang yang tersalur ke arah selendang itu lenyap sehingga selendangnya berubah lemas seperti kain biasa. Sekaligus sambaran dua benda hitam yang ternyata hanya dua buah kerikil itu telah melumpuhkan serangan maut Hek Hawe Akwi Bo dan menolongnya Walian Bu Tojin. Hek Hawe Akwi Bo kaget dan marah sekali, cepat memutar tubuh dan ia berhadapan dengan seorang pemuda yang bukan lain adalah bengsan pemuda ini tersenyum kepadanya. Apakah selama ini kau baik-baik saja, Hek Hawe Akwi Bo? Hek Hawe Akwi Bo tertegun dan meragu. Serasa ia mengenal muka pemuda ini, akan tetapi kalau diingat akan kepandaian pemuda ini yang luar biasa tadi ia ragu-ragu dan merasa tidak pernah mengenal seorang pemuda dengan kepandaian demikian hebatnya. Kau siapakah? Hek Hawe Akwi Bo, lupakah kau kepadaku? Ingatlah akan pelajaran Tai Hue E, Si Hue Hue E dan Ci Hue E. Ah, kau bengsan siluman cilik, dengan marah Hek Hawe Akwi Bo teringat akan kitab Im Yang Sin Kiam. Bagus, kau serahkan Yang Sin Kiam Sud kepadaku. Berbareng dengan bentakan ini dia langsung menyerang dengan pedangnya. Bengsan mengelak dan melihat bahwa nenek itu menyerangnya dengan ilmu pedang Im Sin Kiam, tentu saja dengan mudah dia dapat menghindarkan diri. Akan tetapi karena dia sendiri tidak bersenjata, sukar juga baginya untuk balas menyerang nenek yang kepandaiannya hebat itu sehingga dia hanya main mundur, mengelap ke kanan-kiri, meloncat ke sana kemari. Sementara itu, rombongan orang gagah yang ternyata dipimpin oleh Tan Ho itu sudah menggempur pasukan pemerintah sehingga perang tanding menjadi semakin ramai. Akan tetapi keadaannya sekarang berubah sama sekali. Apabila tadi para Tosu Hoa San Pai melakukan perlawanan sia-sia dan banyak di antara mereka yang roboh binasa, sekarang keadaannya berbalik. Tidak saja para anggota Pek Lian Pai yang datang ini rata-rata memiliki kegagahan dan kepandaian, juga jumlah mereka jauh lebih besar sehingga pasukan pemerintah ditekan hebat dan benar-benar terbesak. Sebentar saja banyak serdadu mongol roboh dan yang lainnya mulai lemah semangat. Pertempuran yang hebat dan seru adalah pertempuran antara Pek dan Sian Su dengan Sia Wong KWI. Dua orang tokoh besar ini benar-benar memiliki kepandaian yang hebat. Mereka tidak mempunyai permusuhan pribadi, akan tetapi seperti sudah seringkali terjadi, apabila dua orang tokoh besar bertempur dan saling mengeluarkan kepandaian, mereka tidak mau saling mengalah. Mereka bertempur sejak permulaan tadi sampai sekarang, tak pernah berhenti dan sudah mengeluarkan kepandaian masing-masing sampai 200 jurus lebih. Betapapun juga, ilmu kepandaian Pek dan Sian Su adalah ilmu yang bersumber pada ilmu bersih dan asli keturunan Kunlun Pai, maka nasarnya amat kuat. Sebaliknya, Sia Wong KWI mendapatkan kepandaiannya dari kumpulan bermacam ilmu silat dan baginya tidak ada pilihan apakah ilmu silat itu kotor maupun bersih sifatnya. Semua dipelajari sejak muda dan dari kumpulan ilmu-ilmu silat inilah dia menciptakan ilmu silatnya sendiri yang ganas dan liai, yaitu dengan senjata kedua ujung lengan bajunya yang panjang. Mungkin karena kalah murni sumber ilmu kepandaiannya, maka setelah lewat 200 jurus, perlahan-lahan Sia Wong KWI mulai terdesak oleh sinar pedang Pek dan Sian Su yang hebat itu. Terpaksa dia diam-diam harus mengakui bahwa ilmu pedang Kunlun Kiam Sud memang benar-benar liai sekali. Hahaha, Pek dan Sian Su, ilmu pedang Kunlun benar-benar bukan omong kosong saja. Kulihat barisan pemberontak sudah menyerbu, terpaksa aku tidak suka melayanimu lebih lama lagi. Nanti saja pada pertemuan mendatang kita lanjutkan untuk menentukan siapa sebenarnya Raja Pedang. Sia Wong KWI, kau terlalu memuji. Kepandaianmu juga Pinto lihat banyak lebih liai daripada dulu. Dalam pertemuan di Taisan nanti kiranya Pinto takkan kuat menghadapimu. Ucapan kakek Kunlun Pai ini memang dengan sejujurnya. Tadi dia dapat menindi lawannya dengan ilmu pedangnya yang lebih murni dan lebih kuat, akan tetapi dalam hal tenaga dan keuletan, kalau pertempuran ini terus dilanjutkan, dia pasti akan kalah oleh Sia Wong KWI yang belasan tahun lebih muda itu. Sia Wong KWI kemudian melesat ke arah muridnya. Ketika itu Giam Kin sudah terdesak hebat oleh Bun Lim KWI yang dibantu oleh Tio Buwe. Sekali kebutkan ujung lengan bajunya, Sia Wong KWI sudah membuat pedang Lim KWI dan Tio Buwe terpental ke belakang, malah Tio Buwe terhuyung beberapa tindak. Sedangkan Lin KWI yang lebih tinggi ilmunya hanya tergetar tangannya, tetapi sudah cukup untuk memberi kesempatan kepada Giam Kin untuk meloncat ke belakang dan menyusul gurunya lari pergi. Hek HWI aku Ibo masih saja mengejar-ngejar bengsan dengan ilmu pedang Im Sin Kiam. Hatinya terasa makin penasaran karena dia belum juga dapat merobohkan pemuda ini. Sebetulnya, jangankan merobohkan, ujung pedangnya bahkan belum pernah mencium ujung baju pemuda itu yang dengan gesit melompat ke sana kemari dengan gerakan tidak karuan seperti orang ketakutan, namun setiap lompatannya merupakan kelitan yang amat sempurna dan tepat untuk menghindari serangan-serangan jurus Im Sin Kiam Hoat. Orang-orang yang berada di situ tadinya sedang sibuk menghadapi lawan masing-masing, maka kedatangan bengsan tidak menarik perhatian. Tetapi sekarang mereka mendapat kesempatan menonton, maka mereka merasa amat heran dan juga khawatir menyaksikan pemuda itu terus dikejar-kejar oleh Hek HWI aku Ibo. Pek Gan Sian Su adalah seorang tokoh besar yang tajam penglihatannya. Melihat keadaan bengsan, sama sekali dia tidak ragu-ragu lagi bahwa tentu pemuda aneh ini memiliki kepandayan hebat. Akan tetapi karena dia pun maklum akan keganasan Hek HWI aku Ibo, maka dia segera berkata, Hahaha, sungguh lucu bukan main. Hek HWI aku Ibo dengan pedangnya mengejar-ngejar seorang pemuda. Memalukan betul. Oleh karena Hek HWI aku Ibo sendiri maklum bahwa pemuda itu adalah seorang ahli waris Im Yang Sin Kiam, sekarang melihat pertempuran sudah berhenti dan para serdadu sudah lari cerai-berai, apalagi Siang Wong KWI sudah pergi juga, dia merasa tidak ada harapan kalau harus mengamuk seorang diri. Bocah, kalau memang kau ada kepandayan, kelak di taisan kita bertemu pula katanya gemas dan sekali berkelebat, nenek itu sudah pergi menyusul muridnya dan rekannya yang lain-lain, yang sudah lari lebih dahulu. Hebat sekali akibat pertempuran itu. Banyak sekali, lebih dari 40 orang Tosuhoasan Pai, menggeletak mati atau terluka. Juga ada beberapa belas orang Pek Lian Pai terluka dan serdadu-serdadu itu meninggalkan mayat dan teman-teman terluka sebanyak 70 orang lebih. Di tempat itu penuh dengan mayat dan orang-orang terluka. Darah mewarnai rumput dan tanah, mengerikan sekali.